Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sepuluh merupa, apaan? Siap, mbak bentar lagi mau pergi Apa pun yang mana ya? Beres, jangan khawatir Bener loh, jangan main ke mall Nggak ke mall kok, main juga ke kafe Eh, kayak sekutipin udah ayah sih kamu Pasti kamu belum mandi ya? Boka reddit, mandi aja mandi ya Awas Awas Mandi ah Mandi di kamar mandi Ya, berduh K communan mandi disini Jadi Mereka Terkecil Asyik Terkecil 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 Oh ampun kucil Kamu ngaparin sih mandi disini bukan di kamar mandi aneh-aneh aja deh Sorry mbak, lagi kepengen suasana baru Eh di kulkas ada makanan, kalau kamu mau makan aja Baik mbak pergi dulu Ya, kok berhenti, jangan semangat dong Bukul yang kerasa yuk Nih, lihat bukuan sotol yang keras Hebat kan? Hebat sih, hebat Tapi kurang keras Makanya, jadi tuyul jangan sok tau Gue tadi mau bilang udah terburuk kena Udah, 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 udah Son, gue sedang mikir cara baru untuk menangkap si ucil Gimana caranya? Atau kita harus pasang iklan? Sementara ini si ucil kan selalu kabur Aduh, son, son Pasang iklan itu kan pekerjaan manusia Sedang kita ini bangsa tuyul Gimana caranya memasang iklan? Lu tuh bego banget sih Ya ilah Baru kasih ide begitu aja, udah ngomel Demokratis di kita, weh Son, lu tau gak? Dengan cara ini, si ucil botak itu Dengan suka rela akan menyerahkan diri kepada kita Haha, yang bener Gimana cara kamu? Kita ikuti caranya teroris Teroris? Iya, bom dong Atau pake rayuan? Tidak perlu Kita hanya perlu menculiknya Gimana cara menculiknya? Menangkapnya aja udah susah Yang kita culik bukan ucilnya Tapi Mbak Yulnya tau Terus Mbak Yulnya kita jadikan Sandra Belong amat sih lu Bukannya kamu yang belong Sasaran kita kan si ucil Ngapain susah-susah menculik Mbak Yulnya Iya, kalau Mbak Yulnya makannya sedikit Kalau banyak, kita capek mencari nasi rames Hahaha Lu gak ngerti cara teroris Yang kita Sandra itu Mbak Yulnya Tebusannya si ucil Beko Itu baru oke Kita tidak perlu capek-capek menangkap si ucil Si ucil akan datang sendiri Untuk menembus Mbak Yulnya Ayo kita serbus sekarang Hei, umat mana? Hei, kamu itu berpikir dulu baru bertindak Dengarin ya Kalau kita langsung serbu Si ucil tau Beratakan semua rencana kita Jadi kita gimana dong? Kita mengintai dulu Berapa lama? Sudah tahun? Beko ah Kalau dua tahun Kita keburu jombok Dengarin ya Kita intai Begitu si ucil pergi Kesempatan ada Kita serbu dan kita curik Mbak Yulnya Terus Kita kirim pesan ke ucil Minta tebusan Tapi bagaimana caranya menangkap Mbak Yulnya? Sedangkan jatuh tubuh kita kan berbeda dengan manusia Laha bu Blok luah Kita pakai pakaian manusia Seperti yang diajarkan oleh guru kita Biasanya kita kelihatan olehnya Yang penting kita tangkap dia Mbak Yul pergi tuh Yaudah Kita serbu aja si ucil Jangan Kita sabar saja Terus Ngapain kita disini? Ya Kita santai Santai Suatu ketika nanti Bakal pasti ada kesempatan Untuk bongu pasti mau menyerang saya Terus Munggu rumah sepi Nah Mereka punya rencana lain Tapi apa ya? Satu-satunya jalan Untuk mengetahui rencana mereka Ya Tuping Tapi gimana caranya? Salah-salah malah dibekep lagi Ah Kita tunggu aja deh Gimana ntar Bongo sama Sontol punya rencana apaan sih? Kok mereka gak nyerang kemari? Kamu main kobol-kobolnya sama siapa sih Cia? Pake trompong segala Shhh Ada apa sih? Ada maling Tadi siang Tuntol bongo mengintai rumah ini mbak Tempat mereka berpindah-pindah Tadi di belakang rumah Terus Sekarang Pindah ke samping rumah Jadi Kemaren Kamu diserang mereka? Itu yang bikin saya bingung Biasanya kan mereka langsung nyerbu Ini enggak Hmm Mungkin mereka mau ngambil barang Dan uang dari rumah ini Cil Mungkin juga Setahu saya Selama ini mereka selalu mengejar-ngejar saya Karena saya enggak mau muncul uang lagi Pasti mereka punya rencana lain Tapi apa ya? Kita pergi dulu Biar si Ucil tambah bingung Iya Malam ini si Ucil pasti tidak bisa tidur Besok ngantuk berat Ayo Kita cabut Ayo Mbak Kok gak kuliah? Kenapa? Kamu bosan di rumah ya? Berarti kamu pengen main Mbak tau aja Iya mbak kan pernah kecil Kayak kamu juga Tapi bukan jadi tuyul kan mbak Terus enak aja kamu kalau ngomong Terus gimana Kalau kedua tuyul jelek itu muncul Ucil kan jadi bingung mbak Mereka gak ada tuh Ucil punya perasaan gak enak sama mbak yuk Hati-hati aja Kenapa kamu nguatirin sama mbak sih? Mereka kan gak punya urusan sama mbak Cil Mereka tuh cuma mau ngejar kamu Yaudah Kalau gitu Ucil pergi dulu ya Lumayan Tapi kamu harus hati-hati ya Ya kalau mereka mau ngejar Mbak Mbak Tenang aja Ucil kan jagoan Pasti gak bakalan ketangkap deh Ucil pergi ya mbak Ya Iya Ucil Pintunya kekunci loh Ya mbak Kok iya ya gak lupa Dekan tuyul Si Ucil sudah pergi Ini kamu Supaya kita mengintai dari jarak jauh Ternyata manjur juga Si Ucil pikir Kita sudah pergi Dan tidak kembali lagi Sekarang saatnya Untuk beraksi Ya oke baby Ayo Kebetulan dia sendirian di rumah Nah sekarang minumannya Kita kasih obat tidur Biar dia ngantuk lemas Nah kita bebas menangkapnya Ide yang bagus Sekarang gimana? Sekarang gue mau pakai baju manusia Supaya bisa menangkap Iya Kalau gitu Saya mau nyalain tip Buat rekam suaranya Julia Untuk memancing Si Ucil Nah nyalainnya gimana ya Biasanya Wah ini dia nih Beres dong Kamu siapa? Kamu kok bisa masuk kesini Kamu masuk dari mana? Gue santal Mau menangkap si Ucil Hah? Ya aku pingsan Belum juga minum obat tidurnya Terus sekarang gimana nih? Ah begini Kita ikat Kita bawa ke rumah kosong Di sebelah rumah ini Bagus Tapi suaranya direkam gak barusan? Iya Nih Oke Sekarang kentung lagi ngapain ya? Udah seminggu dia pergi keluar negeri Katanya sih ke LA Mau jadi figuran di Hollywood Apa ya rencana santal dan bongong Apa mereka mau mengambil uang di rumah Mbak Yul? Ah enggak Mereka cuma mau mengincar kaya Tapi kenapa kemarin gak nyerbu? Wah Jangan-jangan mengusingin Mbak Yul Wah Seperti kan jadi gak enak nih Mendingan pulang lah Mbak Yul Mbak Kemana ya? Halo? Gil Ch видео Bet emang Ah Memang Gute 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 ini kau masuk dari mana? gue santo, mau menatap si uji? hah? yuk, kopi ini sep bro eh, kalau tak tahu bisa, bisa, bisa bisa ya ada yang tak berkiri ya, ya, ya tapi bisa ya harus bisa melakukan sebenarnya gue udah tahu mereka pasti punya rencana jahat tapi cuman-cuman gak kepikir tuh, cuman-cuman nih nah, halo Hai, Ucil Ana Manis apa kabar? nah, sudah siap menyerahkan diri? oke, saya siap saya akan menyerahkan diri atal Mbak Yul Selamat dan Mbak Pegorek sedikitpun juga jadi kamu menyerah Ana Manis? hah? oke, 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 oke saya akan mengembalikan Mbak Yulmu dalam keadaan mulut tanpa goresan sedikitpun nah, kamu datang saja ke pantai jam no, 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 no kalian kan mengambil Mbak Yul dari rumah ini maka kalian harus membawa dia ke sini juga bawa dia ke sini dan kalian boleh membawa saya oke, siap dikacek kalau mau singkat saya akan menyerahkan diri saya tunggu saya tunggu Yul jelek halo eh eh elu kok bilang gua jelek eh eh kok garakan dia sih? udah, udah yang teroris gue bukan elu udah, udah kayak orang gila ngomong sama telepon mati kita kesana jam 5 teng ayo teroris harus dihadapi dengan cara teroris gak ada ampun tempoh gak ada saya harus bisa hadapi sendiri hehehe kedua tiul blon itu gak bakalan menyangka kalau ucil kecil-kecil saya berawet hehehe apalagi ya eh oh iya pemanasan dulu nah so time wah hahaha besok chill eh montol ayo kasih mbak il gak dan kalian bebas membawa saya jangan chill gapapa mbak ucil ikhlas kok udah mbak cepet lari lari sur sur gak usah sini anak manis ini udah ketangkap raja kita di gunung pasti senang iyaaah ha 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 Gua harus tolong dia nih Gila, cepet banget dia menghilangnya Dia pasti mengecil, tapi mumpet gimana dia ya? Hebat, lucu bisa lolos Sekarang gua harus bikin perangkap buat mereka Nah, ini semen putih bekas tukang renovasi rumah seminggu yang lalu Ya, cocok buat para penjahat itu Nah, ini dia Tapi bagaimana cara menghasilkan cium mereka? Wah, ada sisa ayam goreng Apa yang kau disini nih? Berdoa Di sini kamu rupanya ya? Kamu gak bisa lari lagi ya? Wah, ayam goreng ini Enak gak? Bukan malang Enak Kita santai dulu deh Bunggu Tengok Hah? Time out? Gak bisa, gak bisa Kamu mau suap saya ya? Gak bisa Hanya kembali Gak bisa Berkuali ada kata berlecek Ya udah Gak bisa Buat kamu aja deh Iya Kamu makan Sampai Saya gak kapa deh Gak kebagian Ya Benar nih Ayam gorengnya enak gak? Enak banget Pahal Eh, tapi kamu jangan kabur dulu ya Ya, ya, enggak Saya ada di situ, Sipo bener iya iya hahaha Rantan hahaha gilangnya ayam goreng tontonnya penangkan reksik belum kena bersinat ya ini ayam gorengnya anus ya kak gimana mbak nanti kalo mau jauh itu tertarik talinya yang kencang kemanajer tau nyumpam mereka oh iya hahaha itu dia hahaha tenang tenang udah capek deh om bener udah nah begitu anak mani hei kenapa gak dari tadi saja kamu diam disitu aja kami akan mengikat ini hah 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 ah iti iya hahaha Ada apa, Cik? Untuk datang, Cik. Tadi, toko bongu datang. Oh iya. Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi, bangun, Pi! Apaan, Cik? Apaan, Cik? Kamu berdua udah balik, Cik? Yang terakhir masih ingat sebelumnya, Pak. Apaan?